assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel oppo wae masih seperti materi sebelumnya kita akan membahas soal dan pembahasan untuk rumpun komputer yang keempat silahkan teman-teman kerjakan dulu soalnya di link deskripsi ya langsung saja ke soal yang pertama pengertian dari audit teknologi informasi adalah a pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi b bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh c keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia d metode untuk membantu manusia dalam membuat mengubah menyimpan mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi atau e sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya jawabannya adalah yang B jadi audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis lanjut soal nomor dua tujuan dari audit teknologi informasi adalah jawabannya adalah yang A jawabannya adalah yang A ini yaitu availability atau tersediaan informasi jadi Apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat kemudian confidentiality atau kerahasiaan informasi Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak dan memiliki otoritas dan terakhir integrity Apakah informasi yang tersedia akurat handal dan tepat waktu soal nomor tiga berikut ini yang termasuk jenis printer adalah A printer Canon printer HP printer Fuji jawabannya adalah yang B jadi untuk jenis printer yaitu ada printer laser jet inject kemudian thermal atau pas ini biasanya digunakan untuk kasir-kasir ya di minimarket kemudian ada printer DTG printer plotter dan printer datmetric Oke lanjut nomor empat berikut yang termasuk jenis prosesor Intel adalah A Duron B Atron C Sempron D Pentium M E Atron 64 jawabannya adalah yang D Pentium M jadi untuk prosesor Intel itu terdapat beberapa jenis ada Intel 286 386 486 sampai dengan yang terbaru yaitu Core i9 kemudian untuk yang prosesor AMD ada AMD K5 K6 K7 kemudian ada jenis Atron 64 P6 P62 dan sebagainya nomor lima pada pemrograman PHP terdapat pembuka program atau tag pembuka kode tag pembuka PHP adalah A ada tanda tanya dan tanda lebih besar B tanda lebih kecil tanda tanya PHP C tanda tanya tanda lebih kecil D tanda lebih besar ada tanda tanya dan PHP atau E PHP ada kurung kurawal jawabannya adalah yang B jadi untuk tag pembuka PHP itu jadi untuk tag pembuka PHP itu diawali dengan tanda lebih kecil ada tanya kemudian PHP sedangkan tag penutupnya ada tanda tanya dan tanda lebih besar nomor enam statement dan ekspresi adalah instruksi yang akan diberikan ke komputer setiap statement dan ekspresi di PHP barus diakhiri dengan A sama dengan B titik 2 C koma D titik E titik koma jawabannya adalah yang E jadi untuk mengakhiri statement atau ekspresi harus diakhiri dengan tanda titik koma lanjut nomor tujuh bahasa standar dalam basis data yang digunakan untuk melakukan manipulasi data adalah A. SQL B. MySQL C. SQL Server D. Fox Pro atau Oracle jawabannya adalah yang A SQL atau Struktur Query Language adalah bahasa standar dalam basis data yang digunakan untuk melakukan manipulasi data standarisasi ini dilakukan oleh ANSI atau American National Standard Institute dan dilakukan peningkatan kemampuan setiap tahunnya atau upgrade untuk yang B sampai E itu merupakan alat manajemen SQL nya atau DBMS nya kemudian nomor delapan dalam DDL atau data definition language perintah yang digunakan untuk memodifikasi tabel adalah A. Grade B. Drop C. Alter D. Insert atau E. Update jawabannya adalah yang C jadi untuk memodifikasi tabel itu menggunakan perintah alter kemudian create itu untuk membuat tabel atau database kemudian drop untuk menghapus tabel dan atau database sedangkan insert dan update itu termasuk dalam DML insert digunakan untuk meng-input data sedangkan update untuk merubah data kemudian nomor 9 lanjut query untuk merubah nama tabel mahasiswa menjadi tabel pelajar adalah A. Rename tabel from mahasiswa to pelajar B. Rename tabel from pelajar to mahasiswa C. Rename tabel mahasiswa for pelajar D. Rename tabel mahasiswa to pelajar E. Rename tabel pelajar to mahasiswa jawabannya adalah yang D jadi format query untuk merubah nama tabel itu ada rename tabel kemudian nama tabel lama itu nama tabel yang baru lanjut nomor 10 pada lapisan layar OC fungsi utama dari network layer adalah A. Mendefinisikan alamat IP atau internet protokol B. Memecah data ke dalam paket-paket data C. Mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun D. Mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi atau E. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan jawabannya adalah yang A. Mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan selain itu fungsi lain dari network layer adalah untuk membuat header pada paket-paket data kemudian melakukan proses routing baik teman-teman cukup sekian dulu untuk pembahasan soal JPNS SKP rumpun komputer yang keempat semoga bermanfaat jangan lupa untuk gabung di grup telegram terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih